Saudara Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Aceh kembali menggelar pertemuan ilmiah respirasi Aceh secara tetap buka pasca pandemi COVID-19. Dalam pertemuan ini, para dokter membahas tentang perkembangan ilmu kedokteran di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi. Pertemuan ilmiah respirasi Aceh atau Pira merupakan agenda tahunan yang digelar oleh PDPI Aceh, Fakultas Kedokteran USK, serta Rumah Sakit Umum daerah Zainal Abidin, Banda Aceh. Pertemuan secara tetap buka ini kembali dilaksanakan setelah melewati masa pandemi COVID-19. Kegiatan Pira tahun ini mengusung tema Maintaining Respiratory Health Throughout Pandemic, yaitu upaya menjaga kesehatan pernapasan pasca pandemi COVID-19, serta meningkatkan kompetensi dokter di Aceh untuk memberikan layanan kesehatan terhadap kasus penyakit paru dan seluruhan pernapasan. Pertemuan ini membahas tentang perkembangan ilmu kedokteran di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi. Kegiatan ini juga diikuti lebih dari 152 dokter spesialis, dokter umum, serta dokter paru di luar Aceh. Bahkan menghadirkan dua guru besar, yaitu Dr. Faisal Yunus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, serta Dr. Mulyadi, putra Aceh yang menjadi guru besar di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Kegiatan yang pertama dilakukan setelah pandemi COVID-19 sudah mulai melandai. Walaupun belum hilang, tetapi sudah mulai menurun kasusnya khususnya di Provinsi Aceh. Pada pelatihan ini dilakukan kegiatan tidak hanya pemberian teori, tetapi juga keterampilan dalam motor workshop. Jadi semua peserta melakukan kegiatan, melatih keterampilannya langsung dengan pasien dan kemudian dengan menggunakan peralatan. Adapun pada pertemuan ini, para dokter diajarkan untuk menambah wawasan dalam mengatasi gagal nafas, terapi oksigen, dan terapi instalasi dalam menangani pasien gawat nafas di IGD dan ruang rawat intensif.